Sebelum namanya terpampang dalam terakh keluarga Ahmad Bakri, salah satu konglomerat tanah air, Nia Ramadhani pernah begitu getir, mengalami masa-masa sulit sebagai gadis yang harus mengalami fase perceraian kedua orang tuanya. Pria Ramadhani dan Chanti Mersia bercerai di tahun 98, atau tepatnya saat usia Nia menginjak 8 tahun. Di fase itu Nia harus tumbuh tanpa keluarga yang utuh. Nia juga pernah mengalami fase yang nelangsa setelah kepergian ayahnya pria Ramadhani tahun 2014 silam. Menekuni dunia tari usia 5 tahun dalam situasi broken home, Nia akhirnya berhasil menggapai bintang di jagad hiburan, sejak usia 14 tahun. Di usia muda itu Nia jadi selebritas papan atas. Kecantikannya membuat para pria tergila-gila. Salah satu penyanyi R&B Reza Herlambang. Tahun 2006, Nia Santer diisukan menjalin kasih dengan Reza. Asmara muda yang bergolak antara keduanya itu tak mampu bertahan lama. Setelah putus dari Reza, Nia kemudian berlabuh ke pelukan vokalis Samsons, Bambang Reguna Bukit alias Bams, putra pengacara kondang Hotma Sitompul. Tapi hubungan asmaranya dengan Bambang kala itu Santer tak direstui, baik oleh orang tua Nia maupun Bams. Perbedaan agama menjadi latar mengapa dua sejoli ini tak mendapat restu. Satu hubungan itu harus menyenangkan dua keluarga. Kalau ada salah satu keluarga yang nggak senang atau nggak nyaman, ya kita anak-anaknya juga nggak boleh melanggar omongan orang tua. Keyakinan sama sekali nggak pernah kita jadikan masalah, karena menurut saya kalau misalnya Tuhan udah mentakdirkan kita ketemu, pasti ada jalan keluarnya. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku. Sekuat tenaga Nia mempertahankan jalinan asmara, tapi akhirnya karam jua. Sempat berhembus, jika ada orang ketiga, dibalik putusnya Nia dengan Bams. Tapi kala itu, Nia buru-buru menepisnya. Setelah putus dengan Bams tahun 2008, Nia disebut-sebut menjalin kasih dengan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro alias Ibas. Tapi kabar itu bak senyap di telan bumi. Aku emang kan seneng temanan sama cowok, tapi yang kadang-kadang suka menganggapnya lebih salah nangkap apa gimana gitu. Cuman ya, aku dari awal udah jelasin, aku cuma suka sahabatan aja sekarang, aku nggak mau apa-apa. Aku nggak mau pacaran. Di tengah ketidakpastian hubungannya dengan Ibas, diam-diam rupanya Nia tak pernah bisa lari dari incaran anak petinggi negeri ini. Tahun 2009, Nia dikabarkan dekat dengan putra konglomerat Abu Rizal Bakri, Ardian Syah Bakri. Kedekatan sang ayah yang satu partai dengan sang mertua, memuluskan jalan Nia untuk mengayuh Bahtera dengan Ardi. Di tahun 2010, tepat di tanggal 1 April, Nia yang kala itu baru berusia 20 tahun, memutuskan untuk menikah muda dengan Ardi Bakri. Pernikahan keduanya dihelat secara mewah di sebuah hotel bintang lima. Disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan petinggi tanah air lainnya. Tentunya sebagai orang tua, melepas anaknya ada perasaan sedih ya, tapi karena ini perkawinan juga jadi ada perasaan bahagia tentunya juga. Sejak memutuskan menjadi istri Ardi, Nia akhirnya memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Karir di dunia hiburan yang susah payah ia bangun, sengaja ditinggalnya demi menjadi nyonya Ardi. Bersama Ardi, ia seolah begitu menikmati hari-hari, menjadi istri sekaligus ibu bagi pengusaha kaya ini. Nia perjuangan sekali ya, masuk ke keluarga besarnya, tapi ternyata mereka berhasil meyakinkan kedua hati, dan meyakinkan big family, makanya ya sampai sekarang. Keluarga besarnya welcome juga, udah menganggap benar-benar bukan orang lain, memang benar-benar keluarga sendiri. Keputusan Nia mengambil jalan vakum dari dunia hiburan, memang sempat disayangkan sahabat-sahabat dari komunitas sosialitanya. Tapi Nia tak lantas berkecil hati, sebab meski tanpa panggung hiburan, Nia terbukti masih eksis lewat arisan-arisan ala sosialita dan kegiatan selebritas. Bahkan melalui geng sosialitasnya itu, ia berusaha membantu bisnis teman, hingga memilih pekerjaan yang tak menguras waktu dan tenaga. Sama-sama kita kan kalau misalkan ada sesuatu yang mau minta dibantuin, kamu ya tinggal taruh di grup aja, tolong bantuin dong naikin, oh yaudah gitu. Nggak pakai hitung-hitungan kalau lama-lama. Tapi seperti biasa, sekuat apapun ikatan emosional yang dibangun, toh geng sosialita yang dikomandoinya ini pun rentan gesekan. Tahun lalu, bahkan geng ini sempat diisukan bubar, setelah satu sama lain terlibat cekcok mulut, terutama kala itu yang mencuat hubungan dingin Marsyanda dan Caca Frederica, hingga memicu anggotanya satu persatu keluar dari geng tersebut. Jadi memang ada satu yang keluar, karena ingin menyibukkan diri dengan kegiatannya dia. Dia kan kebetulan ada bisnis dia sendiri. Nah, yang sisa kelihatan ini, kami menyatukan ini sih selain kita arisan, kan kita judulnya Arisan and Charity. Nah, kita mau fokusnya di mana? Kalian pada punya waktu nggak? Bisa komit nggak? Dan ternyata semua cewek-cewek yang ada di sini bisa komit. Jadi nggak ada yang retak. Selepas vakum dari dunia hiburan, keputusannya untuk menikah muda memang dipertanyakan. Tapi benarkah keputusannya justru membuatnya semakin matang? Lantas apa rahasia keharmonisan Nia dalam membingkai Bahtera dengan Ardi Bakri? Simak kisah selanjutnya hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap.